Pemirsa Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Terry Purnabirawan Muldoko membantah kenaikan tunjangan untuk PNS, TNI, dan Polri dalam rangka meraih simpat di jelang pemilu presiden 2019. Menurut Muldoko, dalam konteks tahun politik, kebijakan apapun akan selalu dipolitisasi. Menurut Muldoko, kenaikan tunjangan PNS bukan pencitraan yang dilakukan pemerintahan Jokowi Yusuf Kala. Menurutnya saat ini merupakan tahun politik, sehingga apa yang dilakukan Jokowi selalu dilihat dari sudut pandang politik. Menurut Muldoko, semua hal bisa dikaitkan dengan politik, seolah-olah tidak ada yang benar. Madahal kebijakan presiden tidak ada yang salah, yaitu ingin memberikan kesejahteraan kepada anak tuahnya. Rekan-rekan kita yang PNS, yang tentara, polisi itu hidupnya di bawah. Masih di bawah, jauh dari tingkat kesejahteraannya. Jadi kalau presiden ingin memeniakan insentif mereka, hal yang wajar kok itu. Justru itu yang diinginkan. Saya pikir warga masyarakat Indonesia juga tidak menginginkan aparaturnya itu hidupnya sengsara. Jadi jangan menilainya terus semuanya diarahkan ke politik. Nanti jadi tidak ketemu.